Jennifer Jill positif sabu, Ajun Perwira akan kembali diperiksa. Ajun Perwira telah dibebaskan setelah hanya berstatus sebagai saksi atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba sang istri, Jennifer Jill. Namun setelah sang istri terbukti positif menggunakan sabu, dia kemungkinan akan kembali menjalani pemeriksaan. Diketahui setelah menjalani pemeriksaan usai penangkapan, Ajun Perwira dan anak dari Jennifer Jill, Pilo yang ikut diamankan diperbolehkan untuk pulang karena berstatus sebagai saksi. Ajun dan Pilo keluar sekitar pukul 21.40 waktu Indonesia Barat Rabu, tanggal 17 Februari tahun 2021. Seperti apa keterangan dari pihak kepolisian? Setelah hasil spesimen rambut dari Jennifer Jill keluar dan dinyatakan positif konsumsi narkotika jenis sabu, Ajun Perwira yang berstatus sebagai saksi kemungkinan akan kembali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Hal itu disampaikan oleh kanit satu narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKP Arif Purnama Oktora. Dia menyampaikan jika pihaknya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut setelah hasil spesimen keluar. AKP Arif menyampaikan jika dari hasil pemeriksaan rambut Jennifer Jill diketahui jika ia baru menggunakan narkoba dalam waktu 1-3 bulan belakangan ini. Hal itu berarti keterangan dari Jennifer Jill sebelumnya tidak sinkron dengan hasil spesimen rambut yang baru saja keluar. Untuk itu, pihaknya akan kembali mengambil keterangan yang lebih mendalam. Karena terkait ini sekarang hasil rambut ini positif, sedangkan hasil keterangan sebelumnya adalah yang bersangkutan mengaku sudah lama tidak menggunakan. Artinya ada perbedaan hasil dengan keterangan sebelumnya. Katanya, AKP Arif menyampaikan jika pihaknya belum menentukan kapan akan kembali memeriksa Ajun Perwira. Sebab, ia masih akan fokus pada hasil spesimen rambut dari Jennifer Jill yang baru keluar. Nanti, kami sekarang fokus pada spesimen rambut saudari JJ, Ujar Arif. Nanti kami setelah ada hasil keterangan terkait temuan spesimen ini kami akan mengambil langkah-langkah lanjutan. Lanjutnya, seperti yang diketahui, pihak kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengamankan Jennifer Jill yang merupakan istri dari Ajun Perwira di salah satu perumahan elit kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Selasa, tanggal 16 Februari tahun 2021. Ternyata tidak hanya Jennifer Jill alias Jennifer Epple yang diamankan pihak kepolisian. Tetapi Ajun Perwira dan pilo anak dari Jennifer Jill juga diamankan pihak kepolisian. Setelah menjalani pemeriksaan, Ajun Perwira dan pilo akhirnya diperbolehkan untuk pulang karena berstatus sebagai saksi. Sementara Jennifer Jill langsung ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan pantauan, Ajun Perwira keluar dari kantor polisi pada Rabu, tanggal 17 Februari tahun 2021, sekitar pukul 21.40 waktu Indonesia Barat.